Hai kamu ini kurang ngajar dasar anak dajjal kamu ya Aduh kopi kata dong yuk kamu yang menjatuhkan ini kopi itulah kita datang dari mana kamu kami diutis oleh muridnya Pak Wiro dari kalangan mana kamu iblis mana ini jen mana ah kamu tobat atau pecahin bala kamu ini anak meninggalkan tobat kamu dari siang ini ngacak-ngacak tempat ini apa tujuan kamu saya ingin menghancurkan pada pokok kamu nggak akan bisa kamu ini anak mening main hancur-hancurin aja mau tobat atau kamu mau saya pecahin ini kepala ini tunggu saya pakai kacamata dulu mana kacamata saya tadi ah 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 ngelawan kamu itu gampang kamu ini udah nggak bisa apa-apa kamu ini saya masih kasih kesempatan sama kamu ya dari siang kemudiannya didatang ke sini sama saya duel dari siang kalah-kalah sekarang kamu saya masih kurang kamu pulang kepalanya saya nggak akan pulang anda maning saya mau ke Bandung ini kamu menghalangi dari perjalanan saya nih saya tidak peduli botol keras ini botol nih hmm coba saja kalau mampu siapa sebenarnya kamu ini dari kalangan iblis mana kamu dari jin mana dari setan mana bahwa sini jin jin iblis iblis kamu suruh lawan saya yang ini lagi satunya nih udah nggak bisa apa-apa ajar dia terus udah nggak bisa apa-apa ini keras nih botol nih oh nggak ada dia mau tempat nggak ha 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 Te sengimanya beri $2 tak dung% 가지 cepat lepaskan tersengkul dong Bos Bisa palah kamu nih ähm siku bagi 2 lepaskan kepala saya lepaskan gak bakal saya lepasin kamu ini ngaku dari kalangan mana ini saya gak dari kalangan iblis 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 kamu ini maghrib kamu saya suruh sholat aja nanti mau gak nih siap kau tanya macot kalau kamu ini mau saya pecahin apa kamu yang pecah sebentar lagi saya santet 22 sekarang masih ada jawabin dukun-dukun kayak kamu kamu yang setan mau dua lagi masaya Oke aku siap-siap 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 maning-maning sirot loroke kuat ini dari jawa nih mereka ini luar biasa ini ya ya sing 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 ya 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 nah ini dateng kesini kita akan taijar terus mereka sampai ngaku siapa sebenarnya mereka Open ya I siapa sebenarnya mereka ini siapa orang-orang menurutkan orang-orang musrik ini ke Bandung naik japatinya lepet ditanda kelihatan kaduhung bogasalaki betil yang hajatnya Terima kasih telah menonton! 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 Aku sudah menjelaskan pasukan gue! Tidak ada sombong! Aku tidak sombong! aku ngeiwurruh karo sampean lorok kurang ini harap aduh cacatnya karo aku lorok kok kurang ini ilmunya matuk ke? he? iya matuk akan kabe? matuk akan kabe? kita kan lorokan 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 he? matuk akan matuk akan matuk akan matuk akan kabe? matuk akan oh rawadik sih jeneng yang mercon mah saya akan hadir kak di hadir kabe? hadir kabe? walah kaw hmmm cikana kronkron 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 Hai akhir-akhir Oh 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 enggak pekerja deh lo lo sudah berjalan lagi ya lo ini teman-teman teman-teman tujuan teman-teman 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 kamu mercon apa urusannya dengan saya ya saya pernah salah apa sama kamu karena makamu telah menghancurkan guru Mbah Wiro karena pada pokokan muridnya ya pada pokok kami berkabrik sama kamu bercon kurang aja kapan dobrak abriknya pada pokokan kamu waktu semalam tiga murid kamu tiga murid Mbah Wiro juga yang tiga itu katanya datang ke sini Oh jadi jadi semalam pada pokokan cabul kalian ada yang ngobrak-ngobrik ya nuduh saya kamu bilang keroknya karena kamu orang yang paling mereseh disini saya bukan reseh bukan ikut campur itu belum seberapa loh semalam enggak saya live itu karena guru kalian nih enggak ada nih yang berdua berdua ini saya siapa itu yang siapa saya juga belum tahu yaitu yang tiga itu muridnya kemana ini Oh jadi kalian juga tahu bahwa muridnya Wiro itu yang pakai PC PC itu dia ada disini kami tahu makanya kami datang ke sini dari siang berantem sama kamu dia udah ditobatin sama saya udah saya patah-patahin kakinya udah nggak akan bisa kamu yang kurang aja berani-beraninya menebatkan murid Mbahnya nasib kamu emang mau sama kayak geng-geng kamu itu karena kamu telah mencium pada pokokan murid Mbah Wiro akan saya hampur akar pada pokokan kamu terus kamu tujuannya ke sini mau ngapain menghancurkan kamu menghancurkan saya biar tidak mengusik pada pokokan muridnya Mbah Wiro mengusik pada pokokan Wiro eh kan cabul itu pada pokokan Wiro itu pengobatan Wiro nya aja udah kalah udah tobat saya ini mau ke Bandung saya ini mau ke Kang Unyang Bustomi ke Cirebon mampir mau berangkat tadi siang ada kalian udah kalian mending makan dulu berumakan enggak perlu makan perlunya apa kalau kami menghabisi kamu jadi jadi intinya kalian anak buah Wiro iya berarti Wiro ini masih banyak anak buahnya ya tentu Rebuan emm pantesan karena murid-murid Mbah Wiro sakti-sakti punya pada pokokan pada pokokan yang banyak emm pengebot pada pokokan pengobatan depokan keisian keilmuan emm terus pengajian juga ada nanti saya buktiin ya semalam saya nggak bawa HP kepada pokokan kalian hanya mengintai ternyata kalian tuh bohong semua itu kedok doang kedoknya kayak kedok Ustadz disona itu cuman kan pada pokokan disana kan ada 40 perempuan bener nggak iya itu lagi pengobatan kamu jangan suka mengganggu itu 40 perempuan itu pada pokokan kamu nanti saya acak-acak kamu kami di sini suruh kau jangan mengganggu pedepokan murid Mbah Wiro karena mereka ingin sembuh dari penyakitnya dengarkan itu benar mereka pengen sembuh cuman pengobatan kalian salah salah gimana apanya intinya pedepokan kentu cabul tersebut jangan ujung kamu mengerokok dulu lukun kami cek masih baik jangan seujur pedepokan kami itu benar jadi penonton mereka ini sahabat anak buah Ruiro Hai lagi mau ngambil Mbah Wiro Hai sedangkan Mbah Wiro ini saya kubur dalam tanah nggak ada satupun orang yang tahu nonak buahnya ini ribuan lagi mencari Mbah Wiro gitu dan Mbah Wiro ini ternyata punya pedepokan cabul sahabat dikelola oleh para ustad-ustad palsu jangan asal bicara kamu bukan palsu saya enggak asal bicara kalian cabul kalian akan kebongkar nah berhubung saya belum sempat sahabat kepada pokokan mereka menghancurkan mereka karena fisik saya juga belum sehat karena habis tarung dengan Mbah Wiro saya belum sempat ngacak-ngacak pedepokan mereka nyari tahu dalang-dalangnya atasan mereka tapi mereka datang ke sini dari kemarin kan ada tiga orang tuh nah ini dua orang datang lagi ke sini jangan asal ngomong kau percut saya enggak asal ngomong Mas pada pokokan bukan pada pokokan cabul kami pengobatan alternatif alternatif kayak gimana nanti juga kebongkar banyak orang yang merobat datang itu perempuan kan ada puluhan dari mana aja itu dari kota kota mana Jakarta Bogor Bogor Medan Medan Cirebon Cirebon Bandung banyak pokoknya banyak datang sini pada nginep pada nginep dimana di pada pokokan kalian itu kan di kikuk-kikuk sama kalian kan eh jangan asal bicara kamu kikuk-kikuk apa ternyata nanti ini kalian kalau diusut-usut kalian ini masih antiknya si Soleh Bu SPI yang dihantam sama Kang Ujang Bustami sama Kimmercon dan GNS kami udah memenuhi syarat Palurah ada PRT ada kami Palurah juga tahu PRT tahu pengobatan kami bener emang sahabat pada pokoknya mau berdiri ada sepanduknya gede nah pada pokoknya dikawal preman sahabat cowok-cowok nggak boleh masuk yang boleh masuk berobat hanya cewek kan janggal saya belum mengajak-ajak nih karena saya mau ke Ujang Bustami saya juga mau ke Bandung warga-warga disitu di kampung situ juga pada berobat disitu kamu jangan so fitnah kamu justru itu saya tahu bukan fitnah Mas nanti saya memang nggak pernah salah Mas kami mempunyai surat izin izin tabul buktinya mereka pada sembuh dari penyakit dengarkan itu yang berobat di Padepokan murid bahwiro sekali berobat langsung top chair sembuh kembangnya udah sehobat udah kalah ini muridnya yang sakit namanya kalian tidak mau menyebutkan ada pimpinan-pimpinan Padepokan itu ya ada misterius makanya kami di situ disini untuk menghancurkan kamu disana ada seh juga ada seh-seh bodong seh deng seh-seh jangan asal bicara jadi sahabat mereka punya padepokan padepokannya menjaga preman sahabat pasiennya itu nggak boleh dari kalangan cowok dari kalangan cewek ini kita apain mereka ini sahabat gimana penonton aja saya kita serang lagi aja ke tempat yang mampus wek mampus kue buah nggak akan bisa nyerang saya tuh denger aja enggak kalian malah menyantetin saya disantet lah bukannya denger aja sholat kalian Oke sahabat kita akan kalahin mereka kita suruh mereka sholat biar tobat biarin mereka nyerang saya ya 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 asyadu anna muhammadar rasulullah asyadu anna muhammadar rasulullah ayah ala sholah asyadu anna muhammadar rasulullah ayah ala falah 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 selamat menikmati oh kayaknya mereka masih kuat ilmunya alat dasar orang-orang kapiro ini kita bikin mereka berdua ini aduk panco nanti salah satunya duduk di tempat saya mereka akan panco di tengah-tengah sini kerjain aja yang begini sing ikida dilupan iki mercon sing ikida di dukun santai tuang loro iki bakal aduk panco sir rogo masuk mau mati urif alap-alap yang gelap se-youtube kita tonton mereka dupan co siapa sih yang kuat jantara mereka berdua itu tenanganya juga jauh dengan saya banyak banget kita buktikan baik ayo 1 ayo ready 1 2 3 lumayan juga tenaga kembali kamu juga lumayan kamu curang kamu menahan curang saya tidak curang sebentar lagi mereka ada yang kalah menang yang hitam mereka akan duduk berhadapan saya akan sholat nanti mereka saya aduin adu pantun adu pantun paling gombal-gombalan saya akan sholat nanti saya keluar lagi penonton yang menilai pantun siapa gombalan siapa yang paling bagus yang belum sholat sholat dulu para penonton ya mulai dari sekarang dapet mas gembalin aku aku cek apain bumbarin aku dulu dong aku dulu dong jamb kan cowok wah sisrak wah marikisah pengen tau gak artinya apa tuh? pengen tau aja apa pengen tau banget? pengen tau banget mas bapak kamu tukang pacul ya? bukan bapak aku dokter ya serius bapak kamu tukang pacul ya? hmm kok tau? eh apa atasan muka kamu? kayak dagangnya hahahaha itu gitu sih? iya aku juga punya nih bapak? bapak emas tukang pacul ya? bukan setalam hmmm keliatan tuh rambutnya enggak, santai kamu hmmm dasar kamu yang dasar hmmm selesai cabul kamu yang cabul ini kembalin aku lagi dong pengen dikembalin? hmmm gombal apa ya? rambut aku pada rontok nih tau aku gak bisa gombal ini hmmm hmmm rambut kamu pirang ya? hmmm? rambut kamu pirang ya? hmmm guru dong gombalin pengen banget dikembalin hmmm artinya pengen gombal agak tau bukan raja gombal tapi raja apa bangat? aku raja maco hmmm hmmm kuat gak? kuat coba liat barangnya gak boleh kenapa gak boleh? banyak orang-orang tertentu hmmm gitu terus aku gak termasuk orang-orang tertentu gitu? iya hmmm gitu rambut aku rontok mas mungkin aku salah sampo makanya kerimbat kerimbat di mana? di sini kan? di salon di salon aku gak punya duit di salon mas di pura ronding ini udah lurus bukaku mukanya biar lurus kalau muka lurus kalau muka lurus nanti di katanya ini dong mas secara rata mukanya papan bor nanti apa? hmmm di browning rambutnya mukanya browning dengan lurus lurus aja eh denger-dengar katanya ibu mas ini ya apa namanya? apa? ini pelacur 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 eke kurang ngajar eke hmmmm aku ajal ya mas suka ngocok juga ya? kamu suka ngocok kamu mas kamu kan gak punya istri nguruh oke aja mas iya ini saya kurang enak badan jangan-jangan cash rack juga ya? cash rack buka kamu kamu kayak shrek enggak dong mas aku cantik hmmmm cantik apaan? hmmmm muka kayak taplak meja juga bangga kamu kok kasar mas iya aku jambak nih rambutnya nih jangan 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 asal bicara ya mas udah buruk kembalin aku gak mau lah kamu juga jelek eh gak tuh diri ntar kalau aku udah aku pancing udah ke lowing udah ke lowing ke lowing ke pancing mas ke pancing ke pancing apanya? ke pancing rasa ini aku pengen pengen apa ini? pengen dipuasin sama mas enggak saya gak nafse sama kamu bohong iya berarti mas laki gak normal ya gak normal lah hmmmm bohong gak normal lah mas kamu 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 dasar banci kaleng eh aku wanita mas banci tidak laku kamu hmmmm kamu pengen lihat punya aku banci murahan kamu ini jangan asal bicara sama mas iya kamu banci murahan kan? eh anjing hehehe 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 kok kamu ketawa mas? apa lagi sih? hehehe 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 masa? suara aku lembut loh iya iya kekot apaan? hmmmm hehehe akuin aja mas jangan baru kembaliin aku gak usah kamu tadi suruh ngegomba kamu banci tidak bermodal banci murahan yang suka ada di kolong jembatan hulu kekah mau murahan iya kamu bisa mengahal iya ini aku mau pandai gak tau sih kamu buru saya enak sebu ya dong ini kemali kamu aku ulang sana ini kemali ini kemali ini kemali ini kemali ini kemali ini kemali nasar kau banci banci tidak tahu diri bakas luangan ini kan? saya bisa kubur kan? kubur kan? iya kamu banci tidak lakukan banci murahan kan? gak ada yang mau kan sama kamu kan? emang ada yang mau sama banci mas tapi perempuan loh mas perempuan kok kayak gitu? emang kayak gimana? perempuan itu bukan kayak gini kayak gimana? ini sih perempuan perempuan model apaan? model amir rajut ini lihat modi aku coba lihat modi coba lihat modi semua tuh modi kayak gitu eh gampang gampang udah buru gembalin aku mas Assalamualaikum Waalaikumsalam eh ada cowok ganteng nih waduh bahaya ini kan jadi sasalam gembalin aku mas iya apa? ember sekong nih gusano kita suruh diriksinya aku ember ada brondong nih emang cintri mana? gak dari mana-mana sih mas dari sini aja mas mau pake emang berapa sekali itu sebok gemes nih pegang pegang ya kita di malu mas ini ganteng beda sama yang ini gokil gondrong dekil emang kalau mantal sekali mantal berapa cint? kadang 150 200 oh suaranya kenapa suaranya? cek oh suaranya 50 200 oh suaranya kenapa suaranya? udah udah bagus cek 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 sekali mangkal saya suka polo saya pake gopek ada yang gope 8 buat kalun ke louis buat beli skin care nah sahabat ya kita harus sadar lagi mereka dan kita tobatin mereka ya suaranya ini belum bagus ini cek cek mereka ya udah bagus eh kok penduduknya gitu pasti kerjaan si mercing nih mengajar si mercing mengerjain kita terus dari tadi saya tadi ambil sholat ya sekarang kalian tobat kita habisi pada pokan bahwiro itu yang dipimpin oleh Ustaz palsu itu Bukannya masalah berkhianat yang kayak gini tuh bagus saya tahu pada pokok ini rame banyak premannya sopital adukun ada berkelok Ustaz semua preman terkenal anti bacok gitu kali bacok mati kau saya akan keluarkan ajian mereka akan jadi patung dan ilmunya akan kecabut sendiri sahabat ya dan mereka akan tertidur lelap dan mereka nggak bisa bangun lagi kek 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 ke